Faktikan penampilan dari Inilah tim peragat Tarung Derajat yang telah dipelajari oleh anggota dari Brimob, Polda Metro Jaya Anggota Lalu Lintas, Sabara dan PAM Ovid yang berada di Polda Jabar, Polda Metro Jaya Dan Bos Dan Bos Dan Bos Badan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Dan Bos Dan Bos Dan Bos Dan Bos Untuk segera anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Dan Bos Dan Bos Dan Bos Jaga Tenang Laks Bos Tindak Tindak Asus Hi 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 Hih Terung derajat adalah olahraga seni keberkasaan dari reaksi cepat yang mempelajari teknik, strategi, pergerakan anggota tubuh secara praktis dan efektif dalam pola dan bentuk latihan menyerang dengan kemampuan otot, otak dan jiwa dalam rangka menguasai suatu ilmu pertahanan diri Kali ini adalah bertahan dan menyerang Gerakan yang memiliki ciri khas dan kemendirian gabungan gerakan dasar Pukulan, tendangan, drop tangan, lututan, bantingan, kuncian, serta gerakan tubuh Ini merupakan bantingan yang dilakukan oleh tim peraga Kita berikan aplausi yang meriah untuk apa yang telah kita sakitkan Masih banyak peragaan yang akan ditampilkan oleh tim peraga bila diri Polri Tarung derajat Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati saat ini kita akan menyaksikan Satu peragaan yang ditampilkan manakala anggota Polri mendapatkan serangan saat berdinas Kita saksikan ini adalah anggota Polwan yang sedang berdinas Yaitu Kompol Fitria di mana beliau adalah Kapolsek salah satu Polsek di Polda Metro Jaya Mendapatkan serangan dari pelaku tindak kejahatan Dengan sekali sikutan, teriakan, hantaman, sehingga pelaku pun tumbang Dan kali ini beritu indah anggota Lalu Lintas yang sedang berdinas di Lalu Lintas Bertahan akan serangan yang datang tiba-tiba Dengan menggunakan hentakan-hentakan ilmu bila diri mampu mengalahkan lawan Dan tiba-tiba kita saksikan bersama Anggota Polri yang sedang berdinas mengatur Lalu Lintas Mendapat serangan mendadak dari anggota ataupun ini geng pelaku kejahatan Dengan gayanya rupanya para penjahat ini juga memiliki ilmu bela diri Namun tidak kalah cepat dan profesional Dengan sekali hentakan Tiga pelaku dapat ditumbangkan Namun ternyata berdiri kembali untuk menyerang anggota Polri Ya dengan sigap dan penuh perhitungan Ya jangan dicekip pak Nah ini tendangan yang tidak mematikan Namun ini melumpuhkan Masih berdiri juga Ini penjahatnya tidak kapok-kapok Ya akhirnya dibanting Ya dipukul Dibalikan Jangan sampai gosong Ya Kita saksikan Ya umu bela diri yang sangat profesional Berkat latihan yang kontinu Walaupun ditumbangkan Bangun lagi Ditumbangkan Bangkit lagi Tetap dengan penuh percaya diri anggota Polri tersebut Mampu menjaga dirinya Ya Kita saksikan Dengan gaya memutar Melingkar Melingkar Cerita sinetron Tapi ini kenyataan di lapangan Ya inilah anggota Polri kita yang sudah mendapatkan ilmu Sekali himpitan Mampu melumpuhkan lawan Lawannya pun rupanya memiliki ilmu bela diri Tapi bukan AA Boxer ini ya Nggak tahu ini ilmu bela diri dari mana para penjahat ini Iya Ini lagi Ada yang lompat-lompat Kita saksikan Apakah ini penjahat Wah Ini merupakan Peragaan Seorang anggota yang telah terlatih Mampu dengan kekuatannya Dan ini apa yang akan terjadi Ya Allah Nah ini Bapak Ibu siapa yang akan mencoba Menjadi Yang akan diinjak Berkenan Bapak Kapori Kami mengingatkan untuk tidak mencoba-coba Karena ini harus latihan kontinu Latihan pernafasan dan pembentukan otot Iya Ini luar biasa sekali Setelah ditendang Dihantam Baring Minta diinjak Ini kesiapan-kesiapan Anggota Polri di lapangan Mengapa anggota Lalu Lintas Brimo Sabara Bimas Yang sekarang ini tampil Mereka telah dibekali ilmu Karena mereka lah yang nantinya akan Langsung bersentuhan dengan masyarakat Di antara masyarakat itu ada pelaku tindak kejahatan Yang tidak tahu kapan mereka menyerang Ini adalah serangan dari pelaku yang menggunakan senjata Iya Senjatanya ditaruh di tanah Ternyata diambil lagi Ini mestinya dibuang jauh-jauh Sehingga tidak digunakan untuk menyerang kembali Namun ini hanya peragaan Sehingga apapun berkali-kali diserang menggunakan senjata Tetap Anggota Polri ini dari Pam Ovid Polda Jabar Yang sedang mengamankan obyek vital Mendapatkan serangan Bertubi-tubi Iya Kita lihat dengan berusaha dan mampu dengan keterampilan yang cukup prima Latihan yang kontinu Latihan yang kontinu Pam Ovid Polda Jawa Barat yang sedang mengamankan obyek vital Mampu melumpuhkan lawan Walaupun lawan menggunakan senjata tajam Iya Masih kita saksikan bersama-sama Apa yang akan terjadi berikutnya Iya Ini merupakan formasi Bentuk kekuatan yang dilakukan Oleh seorang anggota Bisa juga pelaku kejahatan Yang dapat melompat dengan jauh Dan menerjang anggota Polri yang sedang berdina Namun dengan kesikapan Otot yang telah terbentuk Latihan yang kontinu Serangan dari mana pun juga Dari bawah, dari atas Sekalipun turun dari ketinggian gedung Di Polda Metro Jaya Mampu Untuk tetap bertahan Kita berikan tepuk tangan Untuk tendangan Yang ini bukan sinetron Betul-betul tendangan Iya namun kami mengingatkan Bapak dan Ibu Jangan coba-coba untuk menjadi sasaran Dalam ajang latihan kali ini Karena ini merupakan Peragaan yang harus dilatih Dengan benar-benar Kita saksikan bersama Seorang anggota Polri yang mendapatkan serangan Pendangan dari berbagai penjuru Bersamaan datangnya Iya Dari depan Menghantam rusuk samping kiri Rusuk samping kanan Namun mereka sudah terlatih Siap menerima serangan Berikutnya kita saksikan Iya Ini adalah pukulan dari para penyerang Dari berbagai penjuru Mereka menyerang Anggota badan yang sangat lemah Yaitu luati Kemudian rusuk kiri Dan rusuk kanan Iya Namun pembentukan yang Luar biasa Dilatih oleh A.A. Boxer Mereka pun mampu Untuk Menghindari Pukulan demi pukulan Sekali lagi Bapak dan Ibu Kita berikan aplaus yang meriah Untuk peragaan yang telah ditampilkan Oleh seluruh anggota Yang terdiri dari Anggota Lalu Lintas Anggota PAMOVIT Anggota Sabara BIMAS Dan anggota BRIMO Demikianlah latihan ini Diharapkan bukan saja untuk anggota yang saat ini berdiri Namun seluruh Ibu Sejenak Bersabar untuk menantikan Rangkaian acara berikutnya Ya Bapak Ibu Hadirin yang berbahagia Lembaga pendidikan Porli Lendipo Yang merupakan unsur pendukung Pelaksana pendidikan Pembentukan dan pengembangan Untuk menciptakan Insan triberata Yang bermula Dan juga profesional Dan kini Memaksimalkan pendidikannya Yang berkualitas tinggi Untuk semua siswa-siswinya Dengan sistem pendidikan E-learning Yang dimana Salah satu tujuan Dari e-learning ini Adalah Memberkenan Kepada Kapolri Bapak Jenderal Polisi Dr. Rendo Sutarman Didamping